Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus Kali ini Soal Bagus akan membahas tentang soal latihan ulangan harian Untuk kelas 4 tema ketiga, sub tema ketiga Semester 1 kurikulum 2013 Disini sudah disediakan 20 soal Ada isian, ada pilihan ganda Selanjutnya Sebelum dilanjut silahkan di subscribe dulu channelnya Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya Bisa berupa soal latihan ataupun materi pelajaran Dan jangan lupa di like dan di share ya teman-teman Oke nomor 1 Kita bacakan Di bawah ini yang bukan contoh sikap cinta lingkungan adalah A. Membuang sampah pada tempatnya B. Penanaman pohon C. Merawat tumbuhan Atau D. Pembalakan liar Yang bukan ya Jawabannya adalah Yang ini yang A, B, C ini positif ya Berarti ini termasuk contoh sikap-sikap merawat lingkungan Atau cinta lingkungan Yang bukan berarti D. Pembalakan liar Atau penerbangan liar Kemudian nomor 2 Kita mempunyai kewajiban untuk peduli lingkungan Tetapi tidak semua orang sadar akan hal itu Salah satu contoh akibat dari tidak peduli lingkungan Yaitu banjir yang disebabkan oleh A. Menebang pohon di hutan B. Reboisasi C. Merawat tumbuhan Mengalir ke daerah pemukiman Dan sekitar aliran sungai Menjadi banjir Seperti itu ya Nomor 3 Di bawah ini hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir Kecuali Yang bukan berarti A. Membuat daerah rasapan air B. Penanaman kembali hutan yang gundul C. Tidak membuang sampah di aliran sungai Atau D. Membuka hutan untuk dibangun perumahan Maksudnya membuka ya Yang mana jawabannya? Kecuali Ini pencegahan Separuhnya Yang tiga ini adalah pencegahan Tapi ada satu yang bukan Yang mana jawabannya? Yang D. Membuka hutan untuk dibangun perumahan Kemudian yang nomor 4 Nah ini yang isian Kita lewat saja dulu ya Kita akan isi nanti setelah kita menyelesaikan yang pilihan ganda Karena disini tidak tersusun Oke langsung nomor 7 ya Kita isi yang pilihan ganda dulu Sebutkan tiga unsur dalam wawancara Yang mana? Bukan tiga ya Ada beberapa disini Ya ada lima ya Yang mana nih? Satu wawancara Dua narasumber Tiga tema Empat bullpen Lima waktu dan tempat Waktu, tempat gitu ya Tujuh kamera, delapan buku Yang merupakan unsur-unsur dalam wawancara adalah Yang mana? Dua, tiga, empat, lima, lapan Satu, dua, tiga, enam, tujuh Empat, lima, enam, tujuh, delapan Satu, dua, tiga, lima, enam Yang mana? Yang nomor... Yang A, dua Narasumber Kemudian tiga tema Kemudian empat pulpen Pulpen bukan ya Bukan unsur wawancara Berarti bukan Yang B, satu, dua, tiga Wawancara narasumber tema Kemudian enam Tempat, tujuh, kamera Kamera bukan unsur ya Kemudian yang C, empat Sudah bukan Yang D, satu, dua, tiga Wawancara narasumber tema Kemudian lima Waktu, enam, tempat Jawabannya adalah D Nomor delapan Perhatikan cuplikan percakapan berikut ini A, apa yang menjadi kendala Dalam menanam padi, Pak? B, untuk saat ini Perubahan musim yang tidak menentu Dan tidak dapat diprediksi Sehingga itu sangat menjelitkan kami Dalam menentukan langkah Yang kami ambil untuk menanam padi A, bagaimana Bapak menyikapi keadaan tersebut? B, ya kami tetap melakukannya Karena itu sudah menjadi pekerjaan kami Walaupun nanti Pada hasil panen tidak menentu Kadang rugi juga karena tiba Kadang rugi juga karena tiba-tiba hujan Terus jadi tanaman Pada kita tergenang Air dan kita kegalvanin Narasumber dalam cuplikan percakapan di atas itu Seorang Siapa yang ditanya Pada percakapan ini? Seorang apa? A, pegawai B, petani C, pedagang Dan layan Ya Sudah jelas ya Seorang Petani Nomor sembilan Ini isian Nomor sepuluh juga isian Sembelas isian Dua belas isian Tiga belas isian Tiga belas isian Tiga belas Tiga belas isian Isian semua ya Baik kita lanjut ke atas Ini yang belum diisi Kita yang isi Atau isian Nomor empat nih Salah satu bentuk cinta lingkungan Yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan Apa manfaat menjaga keringkungan? Apa nih manfaatnya? Ya jawabannya adalah Ya jawabannya Lingkungan menjadi bersih Tidak terjadi bencana alam seperti banjir Udara menjadi segar Karena tidak ada bau tidak sedap Akibat penumpukan sampah Itulah manfaat menjaga lingkungan Di antaranya itu masih banyak Menurutnya yang lainnya Nomor lima Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara dengan narasumber? Ada beberapa hal yang harus disiapkan ya Ya jawabannya Ya yang pertama Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai Tunjukkan kesehatan yang baik Misalnya datang tempat waktu Berpakaian dengan sopan Berbicara dan bersikap santun Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan Pertanyaan yang baik Mengandung unsur adik simba Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Kemudian berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang terlalu susun Bisa dihafal ya Pertanyaan-pertanyaannya Oke itu untuk nomor lima Kemudian nomor enam Berikan tiga contoh pertanyaan yang dapat diajukan sebagai Diajukan kepada korban kebakaran Contoh pertanyaannya ya Contohnya adalah Nah ini di antaranya ya Apa penyebab kebakaran? Kapan terjadi kebakaran? Bagaimana konologi kebakaran? Ya seperti itu Kemudian nomor selanjutnya Ini pengisian Nomor delapan Tujuh delapan sudah Nomor sembilan ya sekarang Salah satu cara menghijaukan lahan Dengan menanam tanaman-tanaman yang mengobat Misalnya tanaman obat Contoh tanaman obat yaitu Contohnya adalah Ya ini ya Hincur, kunyi, temulabak, dan jahe Kalau ada lagi silahkan ditambahin ya Oke nomor sepuluh Apa yang dimaksud dengan revoisasi? Revoisasi adalah Ya Revoisasi adalah Penanaman pohon kembali terhadap lahan yang kosong Atau Hutan yang gundul Sehingga Membuat pohon di hutan kembali normal Dan berfungsi sebagai pelindung manusia Dalam menyediakan udara Air dan mencegah banjir Itu ya Revoisasi Atau pendeknya Revoisasi juga Bisa dijawab Penanaman pohon kembali Bisa ya Sebelas Gambar di atas Eh perhatikan gambar Ini ada gambar Gambar di atas adalah Popo kompos yang terbuat dari Campuran kotoran hewan Ternak Dan sampah Dedaunan Bagaimana proses pembentukan pupuk tersebut? Bagaimana prosesnya? Ya Prosesnya adalah Ya Jawabannya Sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak Ditumpuk Dan didiamkan Sekitar 2 bulan Campuran itu akan hancur Menjadi pupuk alam yang disebut kompos Oke Nomor selanjutnya 12 Pemanfaatan lahan kosong Di pekarangan sekolah atau rumah Merupakan cara penghijauan Sebagai wujud perilaku Pendulai lingkungan Menenam tanaman Pada lahan yang sudah lama Tata terawat Akan menjegarkan kembali Lahan atau tanah itu Sebutkan tanaman yang ada di sekitar rumah kalian Banyak ya Apal gak nama-namannya Atau tahu gak nama-namannya Berikut adalah Beberapa tanaman Yang ada di rumah Di sekitar rumah Ya Itu Nah ya Ini silahkan nanti banyak teman-teman ya Yang sesuai dengan teman-teman tahu ya Nama pohon-pohonnya Atau nama tumbuhannya Kemudian nomor 13 Perhatikan gambar berikut Karya seni di atas Berupakan sebuah karya seni Yang dihasilkan dari Meng Posisikan Mengaposisikan Beberapa gambar yang sudah jadi Dengan gambar yang sudah jadi lainnya Misalnya gambar rumah dari majalah Kemudian dipotong Yang hanya diambil gambar rumahnya Rumahnya saja Kemudian ditempelkan pada permukaan Alas gambar Alas gambar gitu ya Pada permukaan alas gambar Penjelasan tersebut Merupakan pengertian dari Ya Montase Jawabannya Oke Lanjut ke nomor 14 Sebutkan 3 contoh Karya seni menempel Ada berapa ya Jawabannya Ya Ini Montase Kolase Dan mozaik 15 Hal yang perlu diperhatikan Dalam membuat karya seni montase Apa saja yang perlu diperhatikan Ya Berikut adalah jawabannya Yaitu Ya Jawabannya Yaitu Kerapian Saat menempel gambar Selain itu juga Ketelitian dan kesabaran Juga sangat diperlukan Untuk menghasilkan Karya yang maksimal Itu ya Yang harus diperhatikan Dalam membuat Montase Seni montase Oke Nomor 16 Perhatikan gambar Yang bawah ini Termasuk karya seni Apakah gambar di atas Sebutkan satu persatu Silahkan nih Yang mana jawabannya Yang mana Apa jawabannya A B Dan C Apa jawabannya Jawabannya Ya Jawabannya adalah Kolase Montase Mozaik Yang A Kolase Yang B Montase Yang C Mozaik Oke Selanjutnya Nomor 17 Perhatikan gambar Di bawah ini Dari gambar di atas Disebutkan Bagian-bagian tubuh Dari kumbang Antena kumbang Berfungsi untuk Untuk apa Ya Jawabannya Untuk mencium Dan merasakan Keberadaan makanan Atau juga Untuk mendeteksi Keberadaan hewan lain Sebagai Dari predator Ya Perlindungan dari predator Oke Nomor 18 Apa fungsi Selaput kaki Pada bebek Ya Fungsi selaput kaki Pada bebek Adalah Ya Ya ini fungsinya Karena habitat bebek Di perairan Sehingga Fungsi selaput kaki Itu untuk Memudahkan bebek Dalam mencari makanan Di perairan Ya Selaput kaki Pada bebek Juga untuk Untuk apa Untuk Berenang ya Untuk berenang Dalam rangka Mencari makanan Di perairan Gitu ya 19 Sebutkan Tiga contoh hewan Yang terancam punah Di Indonesia Wah ada beberapa ya Diantaranya adalah Ya Komodo Harimau Sumatera Orangutan Jendrawasi Dan lain-lain Ya Nomor 20 Kegiatan apa saja Yang dapat merusak Kelestarian pelora Dan punah di Indonesia Kegiatan ya Kegiatan manusia Apa saja Yang dapat merusak Kelestarian pelora Dan punah di Indonesia Jawabannya adalah Ya Perberubahan liar Penebangan Pohon liar Pembuangan Limbah sembarangan Dan lain-lain Itulah 20 soal latihan Kali ini Semoga Bermanfaat Untuk kita semuanya Mohon maaf Bila ada kesalahan Mungkin Ada ya Pastinya Tentang Kesalahan Baik ucapan Ataupun Lainnya Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Di like Share Dan subscribe Untuk mendapatkan Informasi Terbaru lainnya Oke Sampai jumpa Di video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa